Hai teman-teman, dengan saya Nadina Teharlan, kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat bahasa. Kita akan mempelajari pengertian bahasa, fungsi bahasa, sifat bahasa, dan kedudukan bahasa. Menurut Harimurti Kreda Laksana, bahasa adalah sistem bunyi yang apitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kira-kira apa ya fungsi bahasa? Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengapresiasikan diri, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Selain fungsi, bahasa juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri bahasa Bahasa sebagai sebuah sistem, yaitu sejumlah unsur yang terkumpul secara taberaturan, melainkan sebaliknya. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa sebagai lambang, lambang atau simbol yang digunakan oleh masyarakat, bertujuan untuk menginformasikan sesuatu. Bahasa itu berupa bunyi. Bunyi yang terdapat digolongkan bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang diucapkan oleh manusia termasuk bunyi bahasa. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang mengacu pada pengertian konsep, ide, atau gagasan. Bahasa juga konvensional. Penggunaan lambang bunyi yang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Bahasa itu produktif. Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Ciri bahasa manusia yang pertama adalah wacana, yang kedua kalimat, yang ketiga klausa, yang keempat frase, kelima kata, dan keenam fenomen. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Dalam ikrar Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan bunyi UUD 45, 15 Pasal 36, bahasa Indonesia juga dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Bahasa nasional memiliki fungsi lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu masyarakat, alat perhubungan antarbudaya dan daerah. Bahasa negara memiliki fungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu adalah materi pembahasan tentang hakikat bahasa yang sudah saya rangkum sedemikian rupa, sehingga teman-teman dapat mudah memahaminya.